Nah guys, ketemu lagi saya dan Bang Ikhwan disini dan di video tutorial kali ini aku akan bagikan lagi kalian bagaimana sih cara edit video dari nol khusus di aplikasi VN Android Nah, kenapa saya angkat tutorial ini? Karena banyak banget komentar-komentar kalian yang ada di channel aku yang udah gabung Itu kebanyakan kalian tuh pasti menggunakan VN di Android Berbeda dengan VN yang ada di iOS Karena di tutorial-tutorial aku yang sudah saya upload di channel aku itu Saya menggunakan VN iOS Jadi disini saya akan berikan tutorial kalian ke kalian Dari nol sampai kalian bisa edit video secara sempurna Jadi video ini, tutorial kali ini Saya akan bagi berpat-pat ya guys Karena untuk kalau misalnya saya bahas secara full ya Bakal panjang banget Jadi saya bagi berpat-pat Jadi kalian pantengin terus di channel aku Jadi disini khusus yang di bagian pertama saya akan kenalin ke kalian Yaitu Workspace dan beberapa fitur yang ada di aplikasi VN Android Nah guys disini saya sudah membuka aplikasi VN Android Nah disini kalian bisa lihat beberapa Ini adalah home screen dari aplikasi VN sendiri Jadi disini kalau misalnya kalian sudah download ya Ini kan gratis ya aplikasi yang gratis Dan full full banget di tahun 2021 Untuk editing video ya Jadi disini kalau misalnya kalian sudah download di Apa namanya di playstore ya Jadi maka tampilan home screennya kayak gini Jadi disini ada tulisan studio dan beberapa fitur disini Dan disini ada semacam banner gitu ya VN template timeline challenge ya Jadi sebetulnya untuk aplikasi VN sendiri itu Kreator-kreator video itu dari khusus ya aplikasinya sendiri Dari official Indonesia itu memberikan challenge-challenge per bulan ya guys Ada juga per bulan ada juga per minggu Dan kalian misalnya kalau misalnya sudah join Dan kalian bisa ikuti disini Dan disini saya aktifkan data Jadi kalau misalnya aktifkan data Jadi disini kita mulai dari tulisan yang di atas ini ya guys ya Jadi disini ada fitur yang ini Jadi ini sebetulnya kode ya guys Ini kode VN Jadi kalian bisa memasukkan Misalnya VN kode itu Untuk VN kode saya nanti jelasin juga di part selanjutnya Jadi VN kode itu Kalian misalnya buka ini Kalian tinggal klik salah satunya disini Dia akan langsung masuk di VN kodenya ini Preview videonya itu akan langsung terplay ya guys Jadi bagusnya di aplikasi VN itu begitu Dan kemudian ada fitur lonceng disini Ini lonceng adalah pembunuh ketahuan notifikasi dari aplikasi VN sendiri Ini gak terlalu penting sih menurut saya Dan kemudian disini ada settings Nah disini settings untuk defaultnya dari aplikasi VN sendiri Untuk export pengaturan Coba kita buka Dan disini kalian bisa lihat Export pengaturan export asli Jadi disini kalau misalnya kalian klik export asli Dia secara default akan export Hasil editing video kalian Saya sarankan Saya rekomendasikan Kalian jangan setting yang ini guys Jadi kalian jangan checklist Jadi kalian setting aja Untuk export video kalian itu di 1080p Kemudian fps nya di 60p Kemudian bitrate nya bisa juga di default Atau bisa juga kalian geser disini Jadi video kalian Hasil video kalian itu tidak akan pecah ya Sekarang kalian upload ke media sosial Misalnya instagram dan facebook ya Dan kemudian Ini saya keluar lagi Jadi simpan dan jangan ingat lagi ya oke Ini kalian bisa jangan checklist aja Kemudian untuk preferensinya Nah preferensinya disini Sebetulnya ini penting juga sih Cuma tidak terlalu penting banget sih Kalau misalnya kita klik disini Akan muncul Durasi foto ini maksudnya Ketika kalian Ini Ketika kalian export Maksudnya import Bahan atau video ke layar nanti Sistem workspace nya Maka dia akan default secara otomatis Durasinya itu 3 ya guys 3 detik ya Kayak gitu Dan kemudian transisinya Kasih tidak ada aja Nah disini ada beberapa transisi ya Disini ada beberapa transisi Jadi beda banget Di pengaturan setting ada di ios ya Dan kemudian kalian bisa keluar Kemudian gaya isi Sebetulnya gaya isi Maksudnya itu Full layer ya guys Jadi disini untuk gaya isinya Cuma mengisi aja Saya pilih yang mengisi Kemudian Ini Checklist nya ini Gak usah aja Kemudian kita kembali lagi Kemudian Perhatikan juga performa Maksudnya ini Ketika kalian editing video Itu tampilan preview nya Kalian untuk edit itu gimana Jadi resolusi kritis kompresi Disini Biar kalian gak berat Di hp kalian itu Kalian bisa setting Di 540 Atau 48 80 ya Paling terendah Tapi kalau misalnya kalian Milih tidak di kompresi Maka Dia Apa namanya Video yang kalian edit itu Bakal tajam ya guys Apalagi kalian nanti Take videonya Misalnya menggunakan hp ios Lalu kalian Edit di hp android Kemudian Untuk kecepatan bingkai Ini sama Maksudnya itu Heads nya ya Jadi kecepatan ininya Saya sarankan Kalian kalau misalnya Memiliki hp Yang memorinya kecil Dan ramnya kecil Boleh kalian misalnya Ngaturnya itu Di 30 fps saja Misalnya ya Kemudian Kita kembali Lalu disini ada Proyek sampah Kalau misalnya kalian Ada proyek File editing video Misalnya Kalian hapus Itu tidak akan Langsung terhapus Ya guys Dia akan Tersimpan disini Proyek trace Jadi disini Akan terhapus Selama 30 hari Dan kemudian Disini daftar hitam Itu tidak ada Jadi disini Tidak ada ya Kemudian Disini Jadi untuk VN ini VN yang saya buat Download ini Ini adalah Versia 1.34.8 Jadi terupdate Di khususnya Di playstore Dan disini Tidak ada lagi Tidak ada Yang info Penting banget sih Jadi disini Di bawahnya Itu tidak ada Kemudian kita kembali Dan disini Kita kembali Ke home screennya Lagi Dan disini Ada tombol Tutorial guys Kalian bisa lihat Nah tutorial ini Jadi tutorial ini Kalau misalnya Kita klik ya Dia akan Masuk Langsung ke Youtube channelnya VN ya Jadi Disini kalian bisa juga Belajar Cuman disini Mereka itu Memberikan Tutorial itu Tidak lengkap ya guys Jadi Kalian bisa juga Disini Nonton tutorialnya Langsung dari Youtube Cuman saran saya Kalian Lihat tutorial-tutorial Yang lainnya ya Jadi disini Kemudian ada Fitur template Nah misalnya Kalau misalnya Template kalian Sudah Ada kalian buat Maka Akan muncul Di beberapa Disini Jadi lokal Di lokal Posisinya Kalau fitur ini Fitur ini Adalah Template orang-orang Yang pengguna VN Itu Dia yang Sudah ngepost Di aplikasi VN VN user Profile Kemudian Di filter Nah filter ini Sebetulnya Sudah saya jelasin juga Di postingan aku Sebelumnya Disitu ada Bagaimana Cara download Memasukkan Aplikasi Filter Maksudnya filter Dimasukkan Ke aplikasi VN Itu Sudah saya Jelasin Di ini Kalian bisa Lihat aja Di kolom Deskripsi Saya cantumin Lalu kemudian Musik Sama ya Musik Sama Ini kalau misalnya Musik kalian Langsung ada Maksudnya Di galeri Musik kalian Dia bakal Muncul disini Jadi bakal Muncul disini Kalian bisa Tambahkan disini Export Biasanya Kalau misalnya Kalian Ngambil dari Video tiktok Bisa kalian Gunakan Ini Extract From video Jadi dia Mengarahkan Langsung ke Galeri Kalian Jadi disini Kalian tinggal Pilih aja Dan dia Otomatis Langsung Jadi Musik Dan kita Bisa kembali Lagi Dan disini Tadi beberapa Ini Beberapa Ini Jadi Kalian bisa Ngambil Apa namanya Lagu Lagu Itu Dari Situ Dan Kemudian Disini Efek Suara Dan Maksudnya Efek Suara Yaitu Sound Effect Ini Kurang Lebih Sama Dengan Menambahkan Musik Tadi Lalu Kemudian Disini Ada Phone Phone Ini Grup Saya Ini Maksudnya Kalian Misalnya Download Dari VN Code Berupa Phone Disini Akan Muncul Disini Kemudian Untuk Phone Default Yang Dari Aplikasi VN Sendiri Dia Beberapa Sudah Diberikan Sejar Gratis Jadi Kalian Bisa Langsung Pakai Jadi Langsung Kalian Bisa Aplikasikan Dan Disini Di bawahnya Disini Ada Project Dan Cerita Lalu Kemudian Template Lalu Bekerja Dan Disini Ini Kan Project Belum Ada Jadi Kalau Belum Ada Maka Tampilannya Nol Semua Jadi Kalau Misalnya Kalian Sudah Ada Editing Video Dia Akan Muncul Di Project Dan Kemudian Di Bawah Ini Ada Homescreen Lalu Disini Ada Tombol Plus Dan Disini Kalau Misalnya Kalian Tekan Tombol Plus Maka Disini Akan Muncul Beberapa Fitur Lagi Jadi Disini Gate Load Filter Pack Kalau Misalnya Kalian Klik Maka Muncul Kayak Gini Jadi Dia Langsung Mengarahkan Ke Situs Web Jadi Kalian Bisa Download Disini Beberapa Ini Kalian Bisa Baca Baca Rulers Kayak Apa Kemudian Kita Kembali Aja Kemudian Disini Ada Fitur Project Baru Disini Untuk Kalian Memulai Project Edit Video Baru Ya Guys Dan Disini Kemudian Disini Ada Cerita Kalian Misalnya Bisa Menambahkan Cerita Dan Kalian Bisa Post Di Profile Ini Kalian Lalu Kemudian Ke Template Ini Template Sama Sama Sih Template Ini Gak Terlalu Penting Jadi Ini Overlay Juga Sebetulnya Gak Terlalu Penting Ketika Kita Edit Video Lalu Kita X Aja Lalu Disini Adalah Situs Ininya Maksudnya Itu Disini Tutorial Tutorial Ada Disini Yang Udah Mereka Upload Khususnya Di VN Usernya Official Kita Kembali Aja Lalu Disini Disamping Ini 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 Gak Terlalu Penting Juga Kalau Misalnya Kalian Pengen Daftarin Diri Kalian Masukin Akun Jadi Kalian Punya Profile Profile Di VN Jadi Kalian Misalnya Belum Ada Kalian Daftar Aja Jadi Kalian Disini Daftar Sesuai Nama Pengguna Kemudian Bins Kelamin Kemudian Kata Sandi Jadi Kalian Bisa Daftar Aja Disini Jadi Sesuai Kalau Misalnya Kalian Kalau Ngomong Repot Kalian Bisa Login Menggunakan Facebook Facebook Google Dan Twitter Dan Ya Begitu Jadi Cukup Begitu Aja Untuk Pertama Ini Saya Kenalin Workspace Dan Beberapa Fitur Yang Ada Di Homescreen Di VN Android Jadi Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Membantu Kalian Dalam Berkarya Dan Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Jika Ada Yang Kurang Paham Atau Jelas Kalian Bisa Langsung Saja Tulis Di Kolom Komentar Dan Sampai Jumpa Di Next Tutorial Berikutnya See you